Seorang pria bernama Mulkan Letlet menggugat aplikasi TikTok untuk membayar ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah. Mulkan menuntut aplikasi tersebut lantaran dirinya merasa dirugikan setelah akun pribadinya dengan nama pengguna etik.okan dipelokir secara sepihak. Dalam penjelasan pemelokiran akun pribadi Mulkan dianggap melanggar panduan komunitas. Adapun gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 272-PDT.G-2002-PN-PKS pada tanggal 27 Mei 2022. Selain itu pihaknya juga memasukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebagai lembaga turut tergugat. Ia mengatakan perkara ini bermula atas adanya pembatasan postingan dirinya sendiri, pembatasan itu terkait dengan lebih kekritik kebijakan pemerintah. Mulkan merinci ada 3 video yang membuat akun TikTok pribadinya diblokir. Yang pertama soal video unggahannya pada 4 Februari 2022, di mana konten itu berisi sebuah video dengan latar musik impostor senayan yang dipopularkan rapper Indonesia yakni Tuan 13, Eko Show, dan Zain Panzer. Saat itu Mulkan mengklaim bahwa tak ada penonton yang melihat atau berkomentar di videonya tersebut. Padahal di akun media sosialnya yang lain penonton dan komentar bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya pria itu mengunggah video dengan keterangan unggahan yang berisi kritik ke Menteri BUMN Erick Thohir. Ia membuat video dirinya sendiri sedang menaiki mobil Toyota Alphard dan berdiri dengan sunroof terbuka bahwa seorang politisi sedang menyapa warga. Dalam keterangan video, ia menuliskan kritik kebijakan toilet gratis di seluruh SPBU ketimbang kebijakan subsidi BBM yang dibuat oleh Erick Thohir. Unggahan itu pun di-take down atau diturunkan secara sepihak oleh TikTok. Saat itu video buatan Mulkan dianggap masuk ke dalam kategori adegan berbahaya. Sementara itu puncak pembelokiran kemudian terjadi di tanggal 21 Februari 2022. Video terakhir yang ia unggah adalah video kritik yang memperlihatkan dirinya sedang bercanda tentang wacana masa jabatan tiga periode Presiden Indonesia. Saat video itu selesai diunggah, akun TikTok pribadinya langsung diblokir secara sepihak. Atas dasar pembatasan ini, Mulkan menganggap TikTok telah merampas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia pun menuntut TikTok sebesar 3 miliar rupiah sebagai bentuk ganti rugi. Ria yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum ini menilai TikTok telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada dirinya. Ada pun jadwal sidang perdana gugatan perdatanya kepada pihak penyedia aplikasi media sosial TikTok di Pengadilan Negeri Kota Begasi pada selasa 27 September 2022 ditunda. Sidang itu ditunda lantaran pihak TikTok tidak hadir dalam agenda persidangan tersebut. Mulkan menunturkan jika berjalan lancar maka agenda sidang akan masuk tahap penetapan dan mediasi. Namun karena pihak TikTok tidak hadir maka agenda sidang tertunda hingga Desember. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.